Shalom, teman-teman di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat penting dan mungkin ini akan sedikit mengecewakan ataupun menyedihkan hatimu berkaitan dengan cinta bertepuk sebelah tangan artinya kamu sudah berkorban, kamu sudah lakukan ini dan lakukan itu kamu hadir dengan ketulusan, kamu betul-betul serius tetapi fakta dan kenyataannya dia tidak mencintaimu cinta bertepuk sebelah tangan lima tanda cintamu bertepuk sebelah tangan yang pertama dia sampai hari ini sudah banyak usaha, sudah banyak upaya yang kamu lakukan pengorbanan yang kamu lakukan sampai hari ini dia tidak membalas semua perhatian-perhatian yang telah kamu lakukan kamu sudah memperhatikan pekerjaannya kamu sudah memperhatikan kesehatannya kamu sudah memperhatikan keluarganya dia ada masalah apa kamu coba menaruh perhatian terhadap dia dan dia tahu dia menyadari ada banyak perhatian-perhatian yang dia terima dari kamu tapi faktanya adalah perhatianmu dibalas dengan tidak memperhatikanmu nah saya percaya begini orang kalau cinta orang kalau cinta kalau suka mau dia pendiam mau dia cuek pasti akan ada perhatian dari orang tersebut apa artinya kalau kamu sudah memberi perhatian berkorban tapi dia tidak membalas perhatian itu dengan memperhatikanmu juga dengan adanya pengorbanan dia artinya dia tidak mencintaimu mencintaimu sedikitpun artinya sedikitpun perasaannya tidak ada pada dirimu cintamu bertepu sebelah tangan tapi tidak apa-apa lebih bagus begitu daripada berlarut-larut kamu ditipu dia bilang cinta ternyata gak cinta mendingan yang begitu bertepu sebelah tangan jadi kamu langsung tahu untuk stop membangun kedekatan dengan orang tersebut artinya dalam hal hubungan asmara nah yang kedua tanda cintamu bertepu sebelah tangan maka yang kedua adalah ternyata dengan semua pengorbanan yang sudah kamu lakukan perhatian-perhatian yang sudah kamu lakukan ternyata kamu ketahuilah kamu dapatilah bahwa dia menyukai yang lain mungkin dia belum berpacaran dengan orang itu tapi sudah ada PDKT-PDKT antara dia dengan orang tersebut dan mungkin sudah beberapa kali mereka ketemu sudah intens mungkin telepon-teleponan sementara perhatianmu pengorbananmu dia cuekin dia tidak peduli karena memang cintanya perasaannya terhadap orang lain itu itu fakta yang mesti diketahui oleh teman-teman bahwa dia dia tidak menyukaimu dia tidak tertarik samamu artinya cintamu bertepu sebelah tangan jadi jangan sedih jangan kecewa ya justru bersyukur sebab kamu tidak lama-lama tidak lama-lama tidak buang-buang waktu kamu tahu jawabannya sehingga kamu bisa stop kedekatan itu artinya harapanmu kamu bisa stop dan kamu bisa membuka lembaran baru bagi orang lain itu itu yang kedua yang ketiga tanda cintamu bertepu sebelah tangan maka yang ketiga adalah kamu mungkin menjalani hubungan dengan dia atau anggaplah kalian berpacaran tapi ternyata di tengah-tengah perjalanan sementara kamu jalani hubungan itu ternyata kamu perhatikan kamu selidikin ternyata benar dia hanya sebatas pelarian terhadap dirimu artinya dia gak cinta sama kamu dia gak ada perasaan sama kamu tapi dia pacaran sama kamu jalanin hubungan sama kamu hanya untuk pelarian saja ada yang begitu jadi ada orang yang coba membalaskan contoh aku coba buat dia cemburu aku juga bisa jadi kayak dia mau coba balas dendam dengan cara dia juga pacaran karena mungkin mantannya sudah punya pacar dia juga mau tunjukkan ke mantannya aku juga bisa punya pacar jadi dia ke kamu bukan atas dasar cinta tapi cuman pelarian saja ada juga yang memang daripada gak ada kerjaan daripada jomblo apa kata orang nah dia pelarian sama kamu jadi istilahnya dia cuman senang-senang cuman have fun disitu tidak ada muatan cinta di dalam hubungan pacaran kalian kamu cinta dia gak cinta dia cuman mau have fun saja dia cuman mau senang-senang saja artinya cintamu bertepu sebelah tangan nah saya gak tau apakah teman-teman sedang mengalami itu i don't know tapi coba perhatikan dengan baik-baik itu yang ketiga yang keempat tanda cintamu bertepu sebelah tangan maka yang keempat adalah dia tidak jelas tidak jelas baik kedekatan itu ataupun hubungan itu apa maksudnya gak jelas kalian dekat nih tapi si dia gak jelas dibilang pacaran tapi kayak gak pacaran dibilang gak pacaran tapi menjalaninya kayak orang pacaran jadi tidak ada kejelasan disitu jadi gak ada gak ada goalnya gitu loh gak ada tujuannya jadi kalian dekat cuman senang-senang saja have fun saja tapi menjalaninya menjalaninya kayak orang berpacaran nah untuk itu teman-teman harus tegas harus kamu sampaikan ini status kita apa oh teman kata dia kalau teman berlakulah seperti teman jangan seperti orang pacaran itu penting terus tanya kalau kalian pacaran ini tujuannya kemana kalau dia bilang menikah kapan akan menikah terus kalau dia gak bisa jawab gak tahu nah terus kamu mau ngapain mau ngapain berarti kan cuman senang-senang aja semua harus ada goalnya semua harus ada tujuannya jadi kalau kalian dekat gak ada goalnya pacaran gak ada goalnya itu namanya hanya senang-senang sementara kamu punya goal kamu punya keinginan artinya cintamu bertepuk sebelah tangan orang kalau cinta harusnya oh iya kita berpacaran oh iya setelah berpacaran kita menikah ada goalnya itu yang keempat dan yang terakhir yang kelima tanda cintamu bertepuk sebelah tangan maka yang terakhir adalah dia dia sama sekali tidak menghargai semua pengorbanan pengorbanan yang telah kamu lakukan untuk dirinya apa artinya dia tidak menghargai pengorbananmu dia tidak berterima kasih tidak mengucapkan terima kasih dia tidak bersyukur justru dia mengomel menggrutu dia menunjukkan sikap bahwa dia tidak menghargai semua pengorbananmu artinya cintamu bertepuk sebelah tangan saya berharap ini membantu teman-teman untuk bisa menilai dan tajam dalam mengamati oke ini boleh saya bagikan tetap semangat antusiasa hari ini hari luar biasa penuh dengan bujijat dan berkat berkat Tuhan God bless you selamat menikmati